Kecamatan Naikbila Sementara 10,000 ha Kecamatan Naikbila Dua tubuh berlipat Kecamatan Paikbila Dua tubuh berlipat Kecamatan Naikbila Di dominasi, Marga Siregar Dari keturunan, Siregar Dongoran Dohot, Siregar Silali Sangape, Sering Dojidokon Ritonga, Molohita, Itapanuli Selatan Di Kecamatanon, bahasa Nadiunahun Ima bahasa Batangkola, Namarlogat, Batak Toba Di Kecamatanon, Adong beberapa luat, Sangape wilayah Keregan Adat Dua di antarana, Luat Siulamu, Doot Luat Lawutayas Kalion, kita musim meliput acara masyarakat ayat milah Di bulan on, Ima upah-upah, haggurangan niroha Ini masyarakat, Teguh Bupati Tamanuli Selatan Dan baru, dan terpilih pada tahun 2020 lalu Ima, Bapak Haji Doli Putra Perlindungan Pasaribu Acara on, bertujuan, masyarakat merdoa Dohuk meyakinkan beliau Aso, sukses sebagai pimpin Membangun Tamanuli Selatan Khususna, di Kecamatan Aib Bila Khususna, di Kecamatan Pasaribu Khususna, di Kecamatan Pasaribu Ima, Bapak Haji Doli Putra Perlindungan Pasaribu Ima, Bapak Haji Doli Putra Perlindungan Pasaribu Khususna, di Kecamatan Pasaribu Khususna, di Kekamatan Pasaribu Khususna, di Kecamatan Pasaribu Kegiatanon dihadiri oleh tokotoko sang peperantau, Dohut, masyarakat sekecamatan Aik Bila, Songoni, pejabat pemerintah kabupaten Tapanulis Selatan, serta anggota DPRD Tapanulis Selatan. Kegiatanon dijungjung tinggi do protokol kesehatan, dikonsentrasi hon ima dihuta si ulambu, Kampung asal nih, Bapak Wakil Bupati Tapanulis Selatan, ima Bapak Rasid Apsad Dongoran MSI, terhusus dalam ON, Bupati Namar Baraka Pasar Ibu, yang bertindak sebagai mora, sementara Wakil Bupati sebagai anak guru dari Bapak Bupati. Kegiatanon dijungung tinggi dobon, Keluarga besar Siulambu dari pihak wakil bupati adalah bertindak sebagai anak buru Harana, ibu kandung dari Opu Kandungi Wakil Bupati adalah buru pasar ibu Untuk yang terdekat saya kira ini harus kita selesaikan secepat mungkin Saya meminta kepada masyarakat, permintaan saya kepada masyarakat Yang pertama, kalau boleh dimulai dulu gotong royong dengan masyarakat Bagaimana juga Pak tanggapan Bapak untuk mendorong perekonomian yang ada di Kecamatan Aik Bila? Saat ini kita mengenal Aik Bila lebih kepada penghasil getah karet Oleh sebab itu, dalam konteks pribadi saya, saya berharap masyarakat bisa fokus di perikanan Karena sumber daya airnya luar biasa Aik Bila lebih fokus lagi kepada komoditi kopi, durian, alpokat Tapi jangan satu-satu, tanamnya harus berkali banyak Jadi di Aik Bila sudah bisa dibuat zonasi Zonasi di mana daerah penghasil durian, di mana daerah penghasil alpokat, di mana penghasil berikanan Dengan demikian, Aik Bila bisa bangkit dengan sumber daya alam yang ada di sana Dan didukung oleh situasi alam di sana Saya kira itu yang paling penting adalah kerjasama Masyarakat bangkit dulu bekerja, pemerintah akan dorong Untuk bagaimana ini terjadi akselerasi atau percepannya Jadi tidak perlu saling menunggu dulu sama dua-dua bekerja Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya Terkait dengan pertanyaan ataupun masalah-masalah yang ada di kejahatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Horas, 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 horas Aku sebagai ketua naposono di bulung di Kabupaten Tapanuli Selatan Mengajak sesudena tudungan-dungan na'adong di Aik Bila Generasi muda Aik Bila Mari bersama-sama hitamar juang menjadi pemikir-pemikir ulung Kaung-kaung intelektual Pemuda harus bisa menjadi pemikir untuk pembangunan di Aik Bila Harapan nitak sudena tudungan-dungan na'adong di Aik Bila Kuatkan adat diisi Rangkul para adat-adat di sana Rangkul luat-luat itu semuanya Yang ada di sana Pada hakikatnya si botodongan-dungan sa'sudena Sipukkah huta na'puna marga-marga Sudai golongan-golongan na'posono di bulung na'adong di Aik Bila Berhak atas untuk mengawasi pembangunan na'adong di Aik Bila Perjuangkan Aik Bila dengan konsep adat Dengan konsep luat Bersama kita bisa membangun Aik Bila lebih baju ke depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih